Jika kamu bingung mau makan siang di mana, boleh dibilang ini merupakan sebuah privilege. Artinya, kamu termasuk dalam jutaan manusia di dunia yang punya banyak pilihan dalam hidup. Kamu mungkin saja tidak bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Tapi fakta kalau kamu bebas memilih, maka ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Jadi, kita perlu menggunakan privilege ini sebaik-baiknya. Bayangkan apabila kamu merupakan seorang atasan atau pemimpin di perusahaan. Tentunya banyak hal yang membutuhkan keputusanmu, kan? Namun tidak semuanya punya derajat resiko dan taruhan yang sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bahkan tidak signifikan sama sekali. Kesalahan umum seorang pemimpin adalah menganggap semua keputusan itu sama. Mereka tidak bisa membedakan mana keputusan yang kecil, besar, atau tidak berdampak sama sekali. Alhasil, organisasi tersebut mungkin saja mengalami bottleneck di mana semua keputusan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Apakah kondisi ini familiar? Jika iya, mungkin saatnya kita berpikir ulang soal keputusan apa yang perlu kamu ambil sebagai seorang pemimpin dan gunakan waktu dan energi kamu sebaik-baiknya agar bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas bagaimana caranya agar kita bisa membuat keputusan dengan lebih cepat. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Patrick McGinnis yang berjudul How to Make Faster Decision dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Apakah kamu pernah dengar kata FOMO? Fear of Missing Out. Ini merupakan perasaan tidak nyaman di mana kamu merasa melakukan sesuatu yang lebih baik dari kamu. Tapi, apakah kamu pernah dengar FOMO? Fear of Better Option. Perasaan tidak nyaman yang muncul ketika kita merasa mungkin saja ada pilihan yang lebih baik. Ini merupakan ironi jika kita hidup di dunia modern. Pilihan yang beragam bukannya membuat kita jadi makin bahagia dan makin produktif. Sebaliknya, kita mungkin saja terus mencari dan mencari berusaha menemukan yang terbaik. Tentunya tidak semua keputusan bisa kita perlakukan dengan cara yang sama. Untuk keputusan yang sederhana, masa sih kita perlu butuh pemikiran yang lebih dalam? Atau kita justru membuat keputusan yang lebih cepat? Kita hidup di dunia di mana tersedia begitu banyak pilihan. Bahkan, untuk pilihan sederhana misalnya menentukan mau makan di mana atau membeli barang kebutuhan sehari-hari, kini menjadi sebuah kegiatan yang perlu analisa lebih dalam. Teknologi membuat pengambilan keputusan ini semakin rumit. Coba ingat lagi, sekarang akhir pekan dan kamu ingin makan di luar. Apakah kamu sudah tahu mau makan di mana? Kemungkinan besar tidak. Jika tidak tahu, apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu buka media sosial dan melihat kuliner di area yang ingin kamu kunjungi. Lalu keluar begitu banyak pilihan yang menarik. Tidak berhenti sampai di situ, kamu lalu mengecek Google Review untuk melihat benar nggak sih yang diposting oleh si netizen atau influencer itu. Apakah benar seenak yang ada di video? Ketika cocok, baru kemudian kamu menentukan pilihan. Proses ini tidak berjalan sebentar. Kamu bisa menghabiskan 30 menit hingga 1 jam hanya untuk menentukan makan siang di mana. Sebuah analisa informasi yang begitu rumit hanya demi sekedar makan siang. Fenomena ini terjadi ketika kita punya banyak pilihan yang tersedia. Alhasil, kita jadi fobo. Kita takut ada pilihan yang lebih baik. Kita takut apabila kita sudah memilih, ternyata ada pilihan yang lebih baik atau pilihan yang kita ambil ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan. Kamu mungkin bertanya-tanya, kok bisa sih pilihan yang lebih banyak justru malah makin buruk? Ini mungkin terdengar kontra-intuitif. Bukannya ini merupakan sebuah privilege jika kita punya banyak pilihan. Betul. Sayangnya, fobo menciptakan analisis-paralisis yang secara negatif berdampak pada kehidupan pribadi dan profesionalmu. Ketika kamu tidak bisa membuat sebuah keputusan dengan penuh keyakinan, maka kamu menghabiskan waktu dan energi yang berharga. Ada tips yang menarik. Sebelum membuat sebuah keputusan apapun, kamu harus menentukan dulu apa taruhannya dan dibagi menjadi tiga jenis. High stakes, low stakes, dan no stakes. Kita mulai dengan keputusan no stakes. Ini adalah detail kecil dalam hidupmu ketika hampir tidak ada pilihan yang salah, dan dalam beberapa jam kemudian, kamu mungkin saja lupa membuat keputusan tersebut. Kontos sederhana adalah menentukan mau nonton apa. Jika kamu membeli layanan streaming, tentunya ada ribuan konten yang tersedia. Hal ini mudah sekali membuat kita kewalahan. Tapi tidak peduli apapun yang kamu pilih, konsekuensinya hampir tidak ada. Jadi menghabiskan waktu hanya berusaha mencari pilihan yang lebih baik merupakan cara yang sia-sia. Apa yang harus kamu lakukan ketika menghadapi no stakes decision? Kujinya adalah outsource atau delegasi pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, kembali ke contoh siaran TV tadi. Kamu bisa memilih menjadi dua opsi, lalu gunakan koin untuk menentukan mana film yang kamu tonton duluan. Kedua, low stakes decision. Ini merupakan tipe keputusan yang punya konsekuensi, tapi kecil. Banyak hal di dunia kerja, misalnya membeli sebuah printer, booking hotel untuk acara kantor, dan sebagainya. Beberapa mungkin butuh pemikiran lebih lanjut. Tapi tentunya ini bukan keputusan yang besar dan pengaruhi hidup dan mati perusahaan. Kamu mungkin saja akan melupakan pilihan yang kamu ambil beberapa minggu kemudian. Nah, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu mungkin ingin mendelegasikan ini kepada orang lain. Buat kriteria standar, pilih seorang untuk memberikan beberapa rekomendasi dan biarkan mereka yang memutuskan. Hindari kodaan untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Tugas kamu adalah mengurangi beban kerjamu, bukan menambahnya. Terakhir adalah high stake decision. Ini yang paling penting dan seharusnya kamu curahkan energi dan waktu untuk mengerjakan hal ini. Contohnya, seperti rumah apa yang ingin saya beli, pekerjaan apa yang ingin saya ambil, dan sebagainya. Karena taruhannya begitu besar dan ada implikasi jangka panjang, maka kamu ingin membuat keputusan yang tepat. Bagaimana contohnya bila di tempat kerja? Misalnya kamu adalah seorang pimpinan. Biasanya kamu akan diminta pendapat soal banyak hal. Jika kamu tidak hati-hati, waktu kamu akan habis terbuang percuma hanya membuat keputusan sepele. Pertama, contoh low stake decision adalah menentukan menu makan siang untuk rekan satu tim. Bayangkan kamu akan mengadakan makan siang untuk satu tim. Lalu kamu diminta saran mau makan di mana, menunya apa, dan sebagainya. Keputusan ini boleh dibilang merupakan low stake karena ini merupakan sebuah preferensi pribadi dan hasil yang dipilih tidak akan signifikan berdampak pada produktivitas anggota tim. Jadi, opsi yang lebih baik ya kamu serahkan saja kepada admin atau sekretaris untuk menentukan mau makan di mana. Kamu bisa saja memberikan panduan umum, misalnya budget per orang berapa dan lokasi yang diinginkan. Namun restorannya apa, menunya apa saja, saya rasa kamu tidak perlu ikut campur. Biarkan tim kamu saja yang memutuskan. Kedua, contoh no stake decision. Misalnya memilih dekorasi kantor. Saat ini, kantormu sedang melakukan renovasi dan akan memasang berbagai aksesoris. Dekorasi kantor merupakan hal yang sepele dan sangat personal soal bagus atau jelek. Jadi, lebih baik didelegasikan saja pekerjaan ini. Terakhir adalah contoh high stake decision. Misalnya memilih project manager untuk sebuah proyek besar. Nah, ini adalah contoh keputusan yang perlu dipikirkan dengan baik. Ini adalah di mana energi dan waktu kamu dihabiskan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax